Kita cinta bangsa sendiri Dan dengan kekuatan ajaran agama kita Agama Islam Kita berusaha untuk mempersatukan seluruh bangsa kita Atau sebagian besar dari bangsa kita Kita cinta tanah air Dimana kita dilahirkan Dan kita cinta pemerintahan yang melindungi kita Karena itu Kita tidak takut untuk minta perhatian Atas segala sesuatu yang kita anggap baik Dan menuntut apa saja yang dapat memperbaiki bangsa kita Tanah air kita dan pemerintahan kita Untuk mencapai tujuan kita Dan untuk memudahkan cara kerja kita Agar rencana raksasa itu dapat dilaksanakan Maka perlulah Dan kita harap dengan sangat Agar diadakan peraturan yang memberi kita penduduk Peribumi hak untuk ikut serta Dalam mengadakan bermacam-macam peraturan Yang sekarang sedang kita pikirkan Tidak boleh terjadi lagi bahwa dibuat perundang-undangan untuk kita Bahwa kita diperintahkan tanpa kita Dan tanpa ikut serta dari kita Meskipun jiwa kita penuh dengan harapan dan keinginan yang besar Kita tidak pernah bermimpi tentang datangnya Ratu Adil Atau kejadian yang bukan-bukan Yang kenyataannya memang tidak terjadi Tapi kita akan terus mengharapkan dengan ikhlas Dan jujur akan datangnya status berdiri sendiri bagi Hindia Belanda Paling sedikit dewan jajahan Agar kita dapat ikut berbicara dalam urusan pemerintahan Tuan-tuan jangan takut Bahwa kita dalam rapat ini berani mengucapkan perkataan pemerintahan sendiri Dan sendirinya kita tidak takut untuk membagai perkataan itu Karena ada undang-undang yang harus dibaca oleh tiap-tiap penduduk Yang juga mempergunakan perkataan pemerintahan sendiri Yaitu undang-undang 23 Juli 1903 Tentang desentralisasi dari pemerintahan Hindia Belanda Yang memuat keputusan Sri Ratu Wilhelmina Dimana Sri Ratu memandang perlu Agar untuk keresidenan atau bagian-bagian daerah Membuka kemungkinan untuk mencapai pemerintahan sendiri Berhubung dengan Sabda Ratu tersebut di atas Yang menyebabkan kita berani berbicara tentang pemerintahan sendiri Dan karena itu juga kita dapat memikirkan lebih lanjut Bagaimana keinginan Ratu itu dapat selekas mungkin Dan dengan sempurna dilaksanakan Dalam permulaan Sri Ratu hanya mengharapkan tercapainya pemerintahan sendiri Dari daerah-daerah atau sebagian dari daerah Akan tetapi kita yakin Bahwa harapan Sri Ratu itu tersimpul Maksud agar pada saatnya juga untuk seluruh Hindia Belanda Mencapai status pemerintahan sendiri Tidak dapat diragu-ragukan bahwa Ratu kita adalah bijaksana Sekian lama semakin tambah kesadaran orang Baikpun di Netherlands maupun di Hindia Bahwa pemerintahan sendiri adalah perlu Lebih lama lebih dirasakan bahwa tidak patut lagi Hindia di perintah Netherlands Seperti tuan tanah mengurus persil-persilnya Tidak patut lagi untuk memandang Hindia sebagai sapi perasaan Yang hanya mendapat makan karena susunya Tidak pantas lagi untuk memandang negeri ini sebagai tempat Untuk didatangi dengan maksud mencari untuk Dan sekarang juga sudah tidak patut lagi Bahwa penduduknya Terutama putra bubinya tidak punya hak untuk ikut bicara dalam urusan pemerintahan yang mengatur nasibnya Segala puji kepada Allah Tuhan Maha Adil Tuhan mendengarkan keinginan hambanya Ratu kita dan pemerintahan bijaksana Perubahan besar pasal 111 RR yang melarang mengadakan rapat-rapat politik sudah dicabut Dan meskipun belum sama sekali dikubur tapi tidak dijalankan lagi Meskipun mengadakan kongres jatuh di bawah pasal 111 tersebut Kita berbesar hati Bahwa pemerintah dan pemerintah daerah di Bandung memberi izin untuk mengadakan rapat-rapat ini Kita menyadari dan mengerti benar bahwa mengadakan pemerintahan sendiri adalah satu hal yang sangat sulit Dan bagi kita hal itu laksana suatu impian Akan tetapi bukan impian dalam waktu tidur Tapi harapan yang tertentu yang dapat dilaksanakan Jika kita berusaha dengan segala kekuatan yang ada pada kita Dan dengan memakai segala daya upaya melalui jalan yang benar dan meneruti hukum Kita sama sekali tidak berteriak persetan pemerintah Kita malah berseru dengan pemerintah bersama dengan pemerintah Dan untuk membantu pemerintah menuju ke arah yang benar Tujuan kita ialah bersatunya India dan Netherlands Dan untuk menjadi warga negara, negara India yang mempunyai pemerintahan sendiri Pada bagian penutup ini Saya akan mengatakan Kongres yang terhormat Bangsaku dan kawan-kawan Separta yang saya cintai Maka perlu sekali kita bekerja keras Meskipun pemerintah yang maju, progresif, mampu dan tentu bersedia mendidik anak buahnya Dan membangkitkan energi anak buahnya Agar mereka semakin maju dalam kehidupannya Hak-hak dan kebebasan semacam itu diberikan sebagai hadiah oleh suatu pemerintah Di bawah pemerintah yang tirani dan dolim Hak-hak dan kebebasan yang dicapai dengan jalan revolusi Sedang dari suatu pemerintahan yang bijaksana dengan evolusi Gerakan yang patut Kita berharap bahwa gerakan evolusi ini senantiasa akan berlangsung di bawah naungan sang tiga warna Tapi bagaimanapun juga Rakyat harus bekerja untuk menentukan nasibnya sendiri